Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, Aku ini jangan takut. Demikian firman Tuhan. Aku ini jangan takut. Setiap orang pasti pernah mengalami ketakutan atau rasa takut. Bila ada seseorang yang mengatakan dirinya tidak pernah takut, Berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Takut adalah reaksi wajar manusia terhadap segala macam kesulitan atau bahaya yang dihadapinya. Dan itu bisa muncul sewaktu-waktu. Bukan berarti orang yang berani tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Ketakutan itu juga terjadi dalam diri murid-murid Yesus. Di tengah kecamuk akibat gempuran ombak besar di tengah laut Galilea. Angin yang begitu kencang, angin sakal, Membuat perahu mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu dasyat. Membuat mereka ketakutan luar biasa. Kita bisa bayangkan jika kita berada di dalam perahu dan menghadapi hal yang sama. Tentu kita juga pasti takut. Di dalam ketakutan mereka, Ternyata Yesus hadir. Menunjukkan kuasanya dengan berjalan di atas air Dan menghentikan ketakutan yang dialami oleh murid-murid Yesus. Dan ia mengatakan dengan seruan aku ini, Jangan takut. Yesus menunjukkan kuasanya dan memberi keyakinan kepada murid-muridnya, Bahwa hanya dekat dengan Yesus, Jiwa mereka akan tenang. Hal ini mengingatkan kita, Sama seperti menjalani perjalanan hidup. Kita berangkat dari tempat yang satu ke tempat yang berikutnya. Seolah-olah kita berada di dalam perahu, Dan kita tidak tahu kapan ombak itu akan tenang, Kapan ombak itu akan, Begitu dasyat mengombang-ambingkan perahu. Seperti itu juga lah perjalanan kehidupan. Maka dengan yakin serta percaya kepada Yesus, Ia akan menjadi nakoda, Menunjukkan kuasanya, Agar rasa takut atau khawatir kita taruhkan pada dia. Tidak ada gunanya untuk berseru kepada Allah lain. Yesuslah yang menjadi penuntun hidup kita, Agar sampai kepada tujuan. Seruan Yesus dengan mengatakan, Aku ini jangan takut, Merupakan revelasi atau penyataan diri Allah di dalam Yesus, Agar kita tidak lagi gentar menghadapi hidup ini. Sebab kita menyerahkan kehidupan ini kepada Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu hanya untuk dia. Serahkan hidupmu kepadanya. Yesus yang akan menuntun dan memberikan kuasanya dalam hidup kita. Dan menenangkan ombak dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan takut. Tuhan beserta kita. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firmannya. Horas.